Bahagia dan terharu itulah perasaan yang saat ini tengah dirasakan oleh Yanita Kusuma. Pasalnya pada Kamis 6 Juni 2024, dirinya resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dalam ujian promosi Doktor Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Jambi. Dalam disertasinya, Yanita mengangkat judul Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Dalam disertasinya, Promo Fenda mengangkat judul Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Promo Fenda mengangkat judul tersebut dengan alasan untuk menyikapi bahwa selama ini sengketa pemilu diselesaikan pada banyak lembaga. Oleh karena itu, dirinya mencoba untuk membuat lebih kuat dalam hal kepastian hukum, yakni pada mahkamah pemilu dan peradilan khusus pemilu yang ada di bawah mahkamah agung. Kedepan, Yanita berharap dengan adanya novelty dari disertasinya akan membawa pengembangan dalam teori hukum demokrasi kedepannya dan dapat lebih berkeadilan dalam kepastian. Ini sudah sedang promosi dokter ini dengan judul disertasinya Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Karena ini saya mengambil karena menyikapi bahwa selama ini sengketa pemilu itu diselesaikan di banyak lembaga. Nah, oleh karenanya itu saya mencoba untuk membuat ini lebih kuat dalam hal kepastian hukumnya menjadi satu, yaitu di mahkamah pemilu dan peradilan khusus pemilu yang ada di bawah mahkamah agung. Kedepan, saya berharap bahwa dengan adanya novelty dari disertasi saya ini akan membawa pengembangan dalam teori hukum demokrasi Bancasila kedepannya dan lebih berkeadilan dalam kepastian. Sementara itu, Ketua Sidang sekaligus dekan Fakultas Hukum, Dr. Usman SHMH, mengatakan judul yang diangkat menarik karena membahas isu dalam peradilan pemilu. Selama ini kita dihadapkan pada kepastian lembaga dalam menyelesaikan sengketa pada pemilu. Menurutnya, mahkamah pemilu merupakan gegesan yang bagus dan semoga dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Jadi, judul ini menarik karena diangkat dari keperhatian terhadap kisru di dalam peradilan pemilu. Selama ini kita dihadapkan pada kepastian lembaga dalam menyelesaikan sengketa pada pemilu. Menurutnya, perasaan, hati-hati, mahkamah pemilu, itu merupakan yang bagus. Kemudian, penguji eksternal Prof. Dr. Iwayen Para, SHM HUM, yang merupakan guru besar Universitas Udaya Bali, menyebut bahwa ide dan gagasan dari Promovenda untuk membentuk peradilan khusus pemilu sangat baik. Pasalnya, dalam penyelesaian masalah pemilu memiliki banyak lembaga, sehingga gagasan ini sebagai hukum perspektif ayus konstituendum atau hukum yang akan datang. Dirinya berharap disertasi ini dapat dipublikasikan agar dapat didengar oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, legislatif, dan lain sebagainya. Saya tidak menarik karena ini kan ide terdasar dari Promovenda untuk membentuk peradilan khusus pemilu. Karena selama ini penyelesaian masalah pemilu ini, kita memiliki banyak lembaga. Saya tidak menarik ide yang tepat dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak permasalahan hukum terkait dengan permasalahan pemilu ini, ya ini sebuah ide yang prospektif. Jadi sebagai hukum dalam perspektif just constituent, hukum yang akan datang. Ya mungkin saat ini belum bisa, tapi untuk ke depan itu merupakan ide yang bagus. Pada sidang ini bertindak sebagai Ketua Sidang Dr. Usma S.H.M.H., Sekretaris Dr. Dwi Surya Hartati S.H.M.K.N., penguji utama atau penguji eksternal sekaligus Guru Besar Universitas Udaya Bali, Prof. Dr. Iwayan Parsa S.H.M.H.M., Lina Liska, Jack TV, Pelaporkan